Selamat datang di Wibu Center Apa kabarnya teman-teman semuanya? Baik-baik saja, Alhamdulillah ya kalau baik-baik saja Kita berjumpa lagi di Wibu Center Dan pada kesempatan kali ini Saya akan menceritakan tentang Bertahan hidup menjadi ikan Di cerita sebelumnya Sin dihajar oleh Blue Dome Ia hampir mati dihajar bos Blue Dome Tapi ikan emas yang bernama Jihye menolongnya Sin pun selamat Ia dibawa ke tempat persembunyian Jihye Tapi ternyata tempat persembunyiannya tidak aman Mereka malah dikejar Odontobitus level 17 Dan cerita pun berlanjut Maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku Jihye bolak-balik minta maaf kepada Sin Ini bukan saatnya minta maaf Ayo cepat lari Ucap Sin panik Tiba-tiba Jihye berenang dengan pelan Ia mengeluarkan cahaya terang Itu skill Jihye ya Namanya luminous sense level 1 Skill Jihye aktif cahaya terang keluar dari tubuh Jihye Odontobitus yang melihat cahaya itu jadi kesakitan Matanya jadi perih luar biasa Bagus, ayo gunakan kesempatan ini untuk kabur Ucap Jihye Akan tetapi Sin malah ikut kesakitan matanya Ia juga ikut-ikutan perih Sin pun teriak Aduh, mataku, mataku, mataku Karena melihat Sin tidak bisa berbuat apa-apa Jihye langsung menarik Sin dari situ Dan Sin pun berpindah Di malam hari Matasin tampaknya sudah baikan Tapi matasin terlihat memerah Permisi Apakah kau masih kesal Ucap Jihye Aku tidak kesal Jadi jangan ribut-ribut Dan berenanglah dengan cepat Ucap Sin santai Tapi aku capek Aku butuh istirahat Jihye malah rebahan di pasir Ini malah Jihye menjadi beban Ya sama Sin ya Sin pun marah Ia memelototi Jihye dengan mata merahnya Waduh, benar-benar serem coy Terserahlah Kalau tidak mau ikut Ya tinggal saja disini Biar aku pergi sendiri Ucap Sin mengancam Si manja Jihye pun berdiri Ia mengikuti Sin kembali Mereka berdua pergi Ke suatu tempat Di tempat itu ada camp perkemahan Para pemancing keluarga Di danau itu ternyata ada rumah apung ya Yang disewakan Untuk satu keluarga Atau untuk para pemancing ya Yang ingin memancing Satu hari ya Sampai malam Sampai nginep itu ya Dan fasilitasnya kayaknya lengkap Ada tempat tidur Ada TV Kayaknya ini bisnis Ini peluang bisnis ini Bisa diwujudkan ini Sin dan Jihye sudah berada di bawah Rumah apung itu Dan terlihat ada tiga orang di rumah apung itu Sepertinya satu keluarga Ayah, ibu, dan anaknya Ternyata Sin berancana Memakan umpan-umpan Yang disediakan pemancing Dan Sin mengambil Umpan-umpan Yang dipasang oleh Para pemancing Jihye tampaknya Menikmati umpan pancing itu Dan poin XP Nya bertambah Setiap ia makan Umpan pancing Poin XP Jihye bertambah Kau harus berhati-hati Dalam mengambil umpannya Jangan sampai kau terkail Ucap Sin Kepada Jihye Oke Ini enak sekali Ucap Jihye Sambil mengunyah Umpan pancing Sin pun memakan umpan pancing Tapi Sin langsung memuntahkannya Ini buruk sekali Ucap Sin Apa kau baik-baik saja Ucap Jihye Ya Apa kau memakan ini Dengan lahap Tanya Sin penasaran Ya ini enak sekali Dan tidaklah buruk Ini sangat enak Jawab Jihye Dan ya Sepertinya Makanan ikan mas Sama ikan bas Berbeda sekali ya Ikan bas Seperti Sin ini Suka makanan-makanan yang segar Dan makanan-makanan yang hidup Sedangkan Jihye Sang ikan mas ini Suka makan-makanan yang Seperti pelet gitu ya Seperti makanan-makanan ikan gitu ya Jihye sangat suka Ya mungkin Karena si Sin ini Ikan bas Jadi dia ikan predator gitu ya Suka makan-makanan yang segar gitu Tapi Sin masih penasaran Dia mencoba kembali Makan umpan pelet itu Dan ya Dia muntah lagi ya Tapi ketika dia muntah Poin XP-nya bertambah Jadi plus 5 Sin kaget Makanan buruk ini Bisa menambah poin XP-ku Ini konyol sekali Ucap Sin pasrah Sin pun tidak punya pilihan lain Demi menaikkan levelnya Ia tidak mau bersantai-santai Ia harus berjuang Dan ia pun mulai memakan umpan pelet itu Jihye yang melihat Sin berkali-kali muntah Jadi kehairanan Dan tolet Sin naik level Sekarang dia level 4 Tapi kondisinya sangat buruk Ia mati suri Kau baik-baik saja Ucap Jihye Iya Rasanya aku mau muntah sepanjang hari Jawab Sin lemas Dan terlihat Jihye masih mengunyah umpan pelet Dan Jihye telah naik level menjadi level 9 Karena Sin tidak bisa memakan umpan pelet lagi Ia pun mencari pelangton Tapi ia tidak menemukannya Malah ia menemukan jaring ikan Itu jaring untuk menangkap udang Sin pun masuk ke jaring itu Dan ia pun panen udang Ia memakan udang-udang itu Sampai ia naik level menjadi 5 Sin tampak senang Di tempat lain Jihye disuruh Sin untuk mengamati keluarga pemancing yang ada di permukaan Jihye disuruh mengamati Jika jaring ini adalah jaring yang digunakan pemancing Maka akan berbahaya jika jaring ini ditarik oleh si pemancing Maka Jihye disuruh Sin untuk mengamati pemancing yang ada di atas Supaya ketika jaringnya diambil atau diangkut Sin bisa cepat-cepat keluar Jihye pun berada di permukaan danau Ia mengamati keluarga yang sedang memancing Dan terlihat Sang anak menarik jaring ikan yang dimasuki Sin Jihye terlambat menyadarinya Ia tidak tahu kalau si anak itu menarik jaring Jihye hanya menatapi keluarga itu Jihye yang merasa iri Karena Jihye selama hidup dia tidak punya keluarga yang bahagia seperti itu Jihye tidak menyadari kalau si anak itu ternyata menarik jaring Dan beberapa saat kemudian Jihye sadar kalau si anak itu menarik jaring Jihye yang dimasuki oleh Sin Jihye keluar dari sana sekarang juga Jihye panik Dan ternyata Jihye diserang skill yang kuat Jihye pun terluka dan mengeluarkan darah Apa ini mustahil Ucap Sin shock Dan itu adalah survivor lain Itu udang level 13 namanya Jeon Gun Aduh sakit ini sakit ini sakit banget Ucap Jihye kesakitan Sin terlambat panik ketika jaring ikannya terangkat Ia terlambat keluar Tekanan air dari tarikan di atas membuat pintu masuk menutup Sin jadi terjebak di dalam jaring Ia tidak bisa keluar Hei buruh Bertahanlah Aku akan keluar dari sini Jadi bertahanlah Ucap Sin kepada Jihye Yang sedang menangis kesakitan Sekali lagi pak Jihye bertahan Aku akan keluar dari sini Teriak Sin ketika jaringnya sudah mencapai permukaan Jihye menangis melihat paman Sin diangkat ke jaring Ia tidak bisa berbuat apa-apa Ia malah melihat udang Jeon Gun dan bertanya Kenapa kau melakukan ini Bukankah kita sama-sama manusia Tapi si udang Jeon Gun tidak memperdulikan Jihye Ia tetap menyerang Jihye Skill pincer level 2 digunakan pus jihye terkena serangan kembali ia terpental dan menabrak batu tolong berhentilah kenapa kita tidak bisa bekerja sama ucap jihye sambil menahan sakit dan pus jihye kembali diserang sepertinya si udang jengun tidak mau diajak diskusi jihye pun menggunakan skillnya luminous sense cahaya terang menginari tubuh jihye skillnya aktif dan sin pun berpindah di dalam jaring sin sudah diangkat di atas kem apung seorang anak kecil yang mengangkat jaring itu merasa senang karena ia mendapatkan ikan anak itu pun memberitahu ayahnya kalau ia menangkap ikan dari jaring tapi ayahnya malah marah dan menyuruh anak itu untuk melepas ikannya dan menaruh kembali jaring di dasar danau soalnya jaring itu digunakan untuk mencari udang bukan mencari ikan kecil si anak tampak kecewa ia pun meminta kepada ayahnya untuk mengambil ikan ini dan merawatnya dan ayah pun menggolehkannya ha 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 mulai sekarang namamu jauhs ucap si anak kepada sin si anak tampak senang mendapatkan peliharaan baru ia pun mengambil toples untuk menaruh sin dan si anak kecil itu pun mengambil sin dari jaringnya sial 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 ucap sin kesal dan adegan gun berpindah kembali di kondisi jihye terlihat Ji Hye masih diincar oleh si udang Jeon Gun ia menangis ketakutan tubuhnya masih merasa sakit ia masih bingung karena si Jeon Gun itu manusia tapi kenapa ia menyerang sesama manusia bukankah ia harus bekerja sama ucap Ji Hye dalam hatinya tapi ini kenapa ia menyerang Ji Hye tampak kesal sendiri sambil menangis tampaknya Ji Hye berusaha kabur dari serangan Jeon Gun ia berlari di antara bebatuan supaya tidak ketahuan dan keberadaan Ji Hye pun tidak tahu Ji Hye merasa bingung ketika ia melihat si Ji Hye ini tidak ada di hadapannya akan tetapi ternyata sirip Ji Hye terlalu besar Ji Hye dapat melihat dengan jelas sirip Ji Hye yang tidak tertutupi batu dan Ji Hye pun menyerang dengan pincer level 2 dan buss Ji Hye kembali terkena serangan pincer ia kesakitan dan terpental di saat Ji Hye terkapar di dasar danau ia pun berteriak kembali kenapa kau menyerang kenapa kau begini kau kenapa teriak Ji Hye kau banyak omong ucap Jeon Gun bukankah sudah jelas kalau misi memberitahumu kalahkan semua bos atau singkirkan semua survivor maka semua permintaanmu akan terkabul dan sekarang matilah ucap Jeon Gun sambil mengangkat tangannya ia mau menggunakan pincer lagi akan tetapi Ji Hye sudah habis kesabaran ia mengingat kembali ucapan Sin bertahanlah aku akan keluar dari sini jadi bertahanlah ucap Sin membuatnya sadar ia tidak boleh mati dan Ji Hye pun menggunakan skill keduanya level 1 laser beam dan trut si udang langsung kepotong tangannya dan part 5 pun selesai oke kawan-kawan ternyata si Je Hye ini punya skill OP dari mulutnya bisa mengeluarkan laser beam ini luar biasa sekali tapi nanti kita lanjut lagi ya di part 6 melihat si Je Hye ini apakah berhasil mengalahkan si udang Jeon Gun ya kita langsung cat cus di part selanjutnya salam cus 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 salam cus